gold gue apa? aku pengen itu tuh main film atau series oh iya, bagus, bagus, bagus terus gue ada lagi-lagi yang ongoing nonton konser anjir ya bener-bener bener-bener kayak setiap langkah tuh ada gagalnya itu wajar gitu loh, karena failure be a part of success jadi kalo misalnya lo gagal, misalnya lo punya 100 nih lo gagal 20 at least kayak lo ada 80 poin yang lo berhasil ya why not gitu musik 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 hi guys welcome back to our youtube channel dan hari ini kita lagi mau membahas soal resolusi-resolusi yang sudah dan belum tercapai di tahun ini mumpung sekarang pertengahan tahun kan kita membahas di kilas balik di januari kemaren guys apa aja resolusi kalian buat tahun 2022 22 kok ketiga berarti gue duluan ya? boleh resolusi tahun 2022 gue itu adalah olahraga yang bener tapi tidak gue jalankan berhenti terus 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 misalnya terus 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 sampe panggil piti ke rumah terus gue muay thai, terus besoknya kayak yang apa sih namanya sar yang kayak gue bareng-bareng gitu loh hit? iya hit kayak gitu pokoknya gue sering banget sampe akhirnya suatu hari kayak gue enek gue kayak aduh gue enek banget, padahal gue rame-rame emak keluarga gue, tapi gue enek terus kayak tiba-tiba gue udah gak sampe hari ini kayak gue udah jarang mati olahraga dan sebelum itu? dan kita udah kita udah bayar 1 tahun membership di gym yang lumayan mahal terus lu tau gue masih sering daten dan gue tuh kayak masih beberapa kali intens pernah daten iya 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 bayar piti 12 kali pertemuan gue pake cuma 2 kesel gak lo? sampe lu tau kemarin gue bilang ya kan punya ranti kayaknya mau aku pake gitu ya iya gapapa kak terus Nadiel nanyain gue iya sama aja bohong merasain banget terus makan makan sehat which is kayak ya gue jalanin sih tapi kalo misalnya lagi pengen makan berat, makan berat terus gue resolusinya adalah badan gue kayak gini aja di tahun ini, ngerti gak? dan itu terjadi jadi kayak gue udah bisa mengukur pola makan gue jadi gue gak, olahraga juga gue gak kayak pressure hmm terus yang lainnya yang lainnya liburan karena kita kan budak-budak stripping ini kayak pokoknya sampe ini gue pengen banyak liburan dan udah kesanpean ke Sumba selama ini kan gue selalu bilang pengen ke Sumba tapi masih banyak lagi yang gue pengen kayak ke Thailand gue kayaknya pengen ikut lo ke Jepang deh ayo ke Thailand Jepang ke Kei dan lain-lain udah aku itu doang kayaknya kita jadi November hah? kita kayaknya jadi November mau, gue mau banget tapi November awal aja November awal? berarti ini kan September abis September apa? Oktober oh yaudah oke lanjut gue sebenernya gue agak lupa resolusi gue itu apa karena ada di buliku cuma yang gue inget sebenernya resolusi pertama gue yang paling penting kalo dulu tuh gue tuh resolusi kayak lebih ke materialistik ya kalo sekarang tuh engga gue lebih ke mental health anjay itu the next level tapi resolusi pertama gue waktu kemarin gue nulis di 2022 itu pertama kali gue nulis bahwa gue pengen beragia, terus sehat secara lahir dan batin jadi secara mental dan jiwa raga terus gue pengen kalo dibilang tercapai atau belum ya on progress ya belum sampai juga ya bahagianya belum gimana ya? tapi progressing kan? sedang diusahakan walaupun sedikit namanya progress tuh at least berprogress gitu karena menurut gue yang mengejar kebahagiaan sama mengejar duit ini lebih susah mengejar kebahagiaan menurut gue ya karena kayak misalnya lo bikin ghost ya lo misalnya lo mau beli tanah atau lo mau beli mobil lo udah tau gitu tolak ukurnya tuh ada tolak ukurnya sedangkan kebahagiaan tuh lo tidak bisa mengukur kebahagiaan iyaa menurut gue sih gitu ya menurut gue kan pengen cari kebahagiaan ya gimana sih? iyaa kok lo gue? lo kan gue sama-sama susah bener sih iya kan? cari bahagia susah cari duit apalagi lo naruh gak di kayak resolusi lo gitu kayak pacar? setiap tahun gue tuh selalu tau apa yang mau yang gue mau gitu tapi emang ya itu tadi gue bilang yang selalu gue tulis tuh selalu berhubungan dengan mata bisnis gitu yang tahun ini gue baru jadi daunan yang berbeda sih belut gue pertama wishlist gue, resolusi gue ya bahagia setelah itu baru kayak gue pengen punya beberapa proyek baru ternyata tahun ini udah ongoing 4 proyek 2 proyek udah doang gue udah jalan tinggal 2 proyek mau langking bulan ini sih harusnya kemarin akhirnya jadinya beberapa hari mendatang terus itu udah kalo selain pacar gue gak pernah nulis sih sejujurnya takut ya lo? ya masa ngertinya sih? takutnya nulis kayak pessimis anjir enggak gue gini gue gak pernah nulis kayak gue bingung aja itu kayak maksudnya itu dimasukin jadi girl gak sih? itu kayak sesuatu yang kayak kalo dasar ya ambil kalo belum ya udah gitu yang ongoing apa? yang kayak masih mau lo usahakan gitu? gue tau sih jadi anak awam demi apa? sumpah tapi itu gak gue tulis di wishlist gue sih cuman gue suka aja bisa dibilang itu termasuk sekarang karena lo jadi kayak pengen kemana-mana jadi pengen kemana-mana yang nature iya gue tuh gak banyak pengalaman untuk menjelajah Indonesia karena lo sibuk gue tuh gak gue pake baju juga karena baru sekali iya mau berapa kali? iya anjir kayaknya yang dia sepau sekali tapi bukan yang gue berkali-kali makanya iya iya sih cuman kayak iya itu terus sih gue gak tau pokoknya memang wishlist gue pengennya yang lebih bagian dan kayak itu sehat karena yang sisanya tuh udah gue lewatin gitu loh kayak gue pengen yang gue pengen gue pengen mobil apa gak ada sih yang gue pengen oh ada yang gue pengen tapi belum gue beli ada mobil jewegan jewegan tapi lo akan beli jewegan tahun ini? gak tau gue saranin ya sar lo mendingan ini deh cari rumah lain dulu yang pasaran yang gede ya asli asli mobil atau kayak iya pun atau taruh rumah gue gak apa-apa jewegannya porsi aja taruh rumah gue ya oh enggak enggak ada gold gue apa aku pengen itu tuh main film atau series oh iya bagus bagus iya nih yang paling banyak loh gold sih terus nyapain dari tahun ini yang paling kita oh iya tau kan dia banyak banget banyak banget gold gue salah satunya di tahun ini adalah gue bisa jalan-jalan ke luar negeri jadi pasport gue tuh kepake gitu kan setelah gue bertahun-tahun shooting stripping gak ada jeda sempet lah gue kemaren jalan-jalan ke Thailand berdua sama laki gue sama Justin 8 hari gue di Bangkok men seru banget dan ternyata super fun ya jalan-jalan ke luar negeri apalagi bersama orang yang tepat itu pasti karena kalo salah orang ke luar negeri pasti kayak anjir zong banget lo sama orang lain gak bisa ngobrol temen ngobrol lo cuma yang lo bawa dari Indonesia terus salah lagi orangnya aduh anjir males banget males ya parah lebih itu satu terus hancur iya lagi gue cuman banget nyebut kata-kata itu tau gak di setiap konten kita bungkus bukan berharap bukannya gue gak bersyukur dan gue berharap bungkus ya tapi kan maksudnya ya butuh lah gue rehat gitu iya udah waktunya untuk istirahat dan untuk mencoba hal-hal baru nah itu salah satu yang gue pengen juga adalah gue mencoba yang lain selain sinetron yang udah yang udah lumayan lama gue gelutin nih kayaknya waktunya gue menjelajah mencoba yang lain gak sih biar kayak kita dapet temen baru ongoingnya oke dan semoga tahun ini bisa tercapai amin terus udah oh akhirnya gue beli rumah guys oh iya ini banyak loh iya akhirnya gue beli rumah mobil juga mobil kan tanah mobil oh iya gue beli rumah dengan ukuran yang pas cukup ya pas deh buat gue tapi bukan berarti gak ada resolusi gue yang fail contoh sampe sekarang gue masih belum gurus juga ya tapi gue udah kurusan tapi emang gue gak kurus-kurus jadi kayak karena satu dan lain hal sebenernya kondisi medis sih karena ada salah satu obat gue yang membuat badan gue jadi gemuk ha dan menurutnya setengah mati bukan lebih gitu lah cerahatan gue udah itu doang yang fail iya itu doang yang fail lu udah bahagia ha? bahagia bahagia lah anjir bahagia lah dia lu hari ini liatangannya beda banget gak sih kayak dari auranya dari kemarin-kemarin auranya datengnya kayak udah iya kalo di kemarin-kemarin tuh dia dateng gitu nomprong gitu kayak yaudah iya iya gitu seorang tuh kayak melihat Hannah dia kayak dia gak pernah ya gue ketemu dia dia gini duluan tadi gue kayak nyana kenal hahaha kayak nyapain kayak dengan gak Hannah biasanya Hannah tuh cuma kayak eh gitu doang ini kayak bener-bener langsung kayak ngajak tos gitu gue kayak karena gue berbahagia guys amin banget tau gak sih terus kayak dia senyum-senyum auranya tuh rasa apa dengan kita ya iya kan ini kayak aura-aura bener kata ranti aura-aura bungkus sinetron tuh kata ranti beda gitu dan terjadi juga pada dirinya hahaha semua orang semua orang pasti akan merasakan eh pernah merasakan itu kalo kita kerjanya udah bertahun-tahun iya bener udah panjang gitu pasti kayak ini kapan sih kita gak bisa ikut liburan sama temen nongkrong juga terbatas baru duduk udah di calling lagi jadi waktu ini bukan specifically kita ngebahas judul yang sedang tayang ongoing ya maksudnya kayak ini akumulasi dari judul-judul kita yang sebelumnya nih yang panjang-panjang yang mepet-mepet waktu tayangnya yang ujung-ujungnya kayak kita oh exhausted nih gitu jadi ketumpuk-ketumpuk-ketumpuk akhirnya sekarang kayak kayak waktunya kita agak sedikit bernafas gitu ya terus gue ada lagi-lagi yang ongoing apa-apa nonton konser anjir ya bener bener-bener bener stress banget selama pandemi gak bisa nonton konser iya gue juga gila terakhir gue nonton konser sama lo apaan ini is it you the best java jazz java jazz yang her kita nonton her itu terakhir lo iya anjir lo lama banget sengen nonton itu tahun berapa ya? beribu iya lo juga tau emang abis itu lo nonton apa abis itu nonton her gue masih ada nonton lagi nih kayaknya itu Maret ya udah ya iya itu terakhir kita nonton bareng abis itu covid iya terakhir gue her juga meranti nah jadi gue sekarang tuh udah bener-bener beli semua tiket dan tentunya gue di kita dikasih juga tiket video fest sama Hana which is kayak dari sosro guys hahaha jadi gue kayak gak perlu buang duit buat itu tapi gue udah langsung beli tiket lauf lauf kan yang good fest apa? lauf ya? iya enggak di konser sendiri hmm? tahun ini konser sendiri November lauf iya ah bukannya dari good fest enggak hah? gimana sih yang good fest? good fest lo apa? good fest kok kok sarang lo sih? iya lu jangan nonton konser ya? gue nonton konser kan kemarin gue baru nonton di Thailand apa? yang ada event konser itu oh iya 2 jam kemudian iya terus Blackpink gue akan nonton juga oh gue nonton sih Blackpink gue juga gue akan dress up kayak Jisoo gue janji banget itu gue akan pakai segini hahaha kayak Sarah gue udah sama Nika udah jadi ngelali sama Noban gue wadah nanti kalo udah jual tiketnya gue langsung beli juga iya oke itu doang guys sama sejauh ini ada lagi gak? gue tuh kayak sumpah gue tuh biasanya tuh ya dari tahun ke tahun yang resolusinya paling panjang sampe dibawa ke Mekah dititipin orang yang lagi diunglong di foto di Ka'bah itu resolusinya Sarah kalo tau sih? karena lo tiap tahun kayak gitu anjir hmmm eh sumpah tapi gue gak tau kenapa ya jujur kalo disitu gue ngerasa berubah dan gue ngerasa kayak semangat hidup gue kayak berkurang gitu loh tapi sumpah agak turun gitu loh Sarah tapi ya kalo yang gue liat ya lo tahun ini itu lo yang baru banyak hal yang emang udah lo laluin tahun ini yang kayak bikin gue ngerasa kayak lo keren gitu lo keren ini lo keren iya itu banget teman gue jadi yang gila gitu lo tau kan lo tahun ini mantep sih Sarah kalo menurut gue ya iya sih jadi apa ya kalo tahun ini tuh gue mencoba beberapa hal baru sama temen-temen gue yang seru-seru gitu nonton konser contohnya hmmm pokoknya Sarah tuh tahun ini kayak bener-bener fokusnya ke well beingnya dia gitu loh iya gue lebih ke apa ya lebih ya itu tadi gue pokoknya lebih ke hmmm kesehatan gue sama mental gue udah gitu sih gue emang karena wishlist gue di tahun ini gue emang pas tahun baru jeger gue tuh cuman satu mikirnya kayak oh yaudah yang penting gue finance gue stable tapi gue gak lagi naik level ngerti gak maksud gue ngerti gak jadi gini ya kayak misalnya lo bekerja ada dimana waktunya kayak oh yaudah misalnya lo income lo gini-gini-gini aja untuk lo naik tangga lo tuh butuh effort lebih gue emang tidak melakukan itu jadi kayak udah gue santai aja bekerja seperlunya kerja-kerja di dalam kerja tapi bukan bukan Sarah yang tau lalu yang rush yang ribet yang kayak gue udah gak ada waktu gue harus gini-gini jadi kayaknya lo jalan-jalan gini lebih santai ya menurut gue sih perlu ya karena ibarat kata ya kayak sama aja kayak misalnya lo punya tujuan lo mau ke kotalan misalnya lo mau jalan ke Jakarta ke Jogja kalo sana gak ada maps ya ya lo bakalan lossin tapi kalo misalnya lo tau apa tujuan lo nanti ke Jogja lo akan makan gudeg lo akan nyobain kopi atau apa segala macem ya jadi lo tuh lo tau apa yang akan lo lakukan ya ya begitu juga dengan hidup gitu kalo misalnya lo tau tujuannya lo tau resolusi lo itu apa ya gimana lo bisa tau jalan apa yang mau lo ambil gitu menurut gue menurut lo berdua setuju biar kayak keeping us sane aja sih menurut gue kita tau apa yang mau kita lakuin di tahun ini biar ada fire-nya gitu loh biar gak hidup kayak yaudahlah gue jalanin aja gini-gini doang gitu iya jadi biar kayak jadi kayak misalnya udah punya iya jadi ada semangat ya gue antara setuju dan tidak gitu sih juga lo kayak go with the flow go with the flow iya ya beda karakter banget gue itu tipikalnya buat yang gitu-gitu sebenernya agak go with the flow ya cuma yang tahun ini gue emang agak sedikit maksa buat gue punya rumah karena satu dan lain hal kayak udah waktunya gitu nah ini contohnya yang barusan lo kasih tauin karena lo maksa dan lo tau lo mau itu akhirnya you get it kan iya 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 gitu i want it i got it anjay karir grande kali tapi untuk selama 2022 ini ada gak hal yang bener-bener itu bikin menyedihkan banget sampai kalian tuh gak mau pulangin jadi resolusi berikutnya kayak jangan sampe gue kayak gini lagi ada gak? maksudnya apa itu kegagalan? iya kegagalan atau hal yang bikin sedih banget dan itu tuh jadi penyamalan untuk oke gue gak boleh kayak gini lagi jadi kegagalan yang membuat lo mempunyai resolusi di tahun berikutnya untuk tidak melakukan itu lagi kalo konsep resolusi menurut gue ketika gue udah menuliskan semuanya 100% ketika gue gagal kayak setiap langkah tuh ada gagalnya itu wajar gitu loh karena failure be a part of success jadi kalo misalnya lo gagal misalnya lo punya 100 nih lo gagal 20 at least kayak lo ada 80 point yang lo berhasil ya why not belum dianggap gagal sisanya yang 20 ya masukin aja ke tahun depan kalo gue tuh biasanya gitu apa yang gue ternyapin tahun ini oh berarti gue list ini misalnya ada 10 wishlist gue ternyata yang gak gak kecapai ada 3 ya tiganya gue masukin ke tahun depan ya at least menurut gue itu udah bagus banget gue ibaratnya kalo misalnya lo leg hujan ya lo gak remet gitu bener bener belum ternyata dan terus 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 dilakukan tapi gak ternyata itu ada aku? apa? soul ha? bible study oooh gue kayak selalu mencoba ngerti gak sih lo ngerti gak sih disaat kayak ini udah garis finish nih ngerti gak? lo udah di depannya nih tapi kayak lo tuh ngulangkah garis finishnya tuh kayak gimana ya gak belum lo gak feel kayak udah waktunya nih ngerti gak sih jadi bertahun-tahun tuh gue kayak on fire ke gereja on fire denger hutbah on fire di church dan punya orang-orang yang apa ya hidupnya tuh hidup di kalangan gereja itu gitu lah baratnya kayak gue deket sama pastor maksudnya maksudnya punya hubungan gitu jadi maksudnya kayak dia tuh jadi kayak apa ya mama gembala gitu ngerti gak sih lo? jadi kayak apa-apa cerita segala macem jadi emang gue nge-set supaya lingkungan gue nih yang orang-orang gereja ini tetep jadi lingkungan gue gitu biar bisa keep in touch gitu loh sama guenya nah tapi gue gak pernah bisa Bible study padahal dari dulu tuh gue mau itu tujuan gue ngerti gak lo? tapi gue selalu berpikir kayak aduh kayak holy banget gak sih kalo gue bebas study gitu ngerti gak? kayak gue masih jauh dari kayak gue masih dosa banget lah untuk gue kayak belajar alkitab Bible study gitu kayak berat banget sih tapi akhirnya tapi akhirnya udah sih salah ya berarti gue iya kan lo tersampai tahun ini tapi ya akhirnya baru tahun ini tapi maksud gue itu cukup bertahun-tahun dari gue baptis which is kayak berapa tahun? lumayan banget mungkin lima lah ya wah lama sih jadi udah dipikiran tapi gak berani gue iya 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 kayak gitu akhirnya kemarin kayak out of nowhere ini bener-bener gue ngobrol sama Ryan terus gue ngomong gini Rai coba gak sih kita soul aja kita coba aja Bible study terus Ryan kayak ayo aku mau kan menemani kamu gitu oh yaudah oke tapi gue tetep gak mau contact pastor gue karena gue masih kayak gue kayaknya gak siap gitu tiba-tiba pastor gue WA gue oh tiba-tiba out of nowhere kayak Ranti join nih ya please soul tahun ini kita akan mulai tanggal segini jam segini every tuesday gitu terus gue kayak oke kak Adin terus jadi gue udah selesai satu buku wow nice jadi kayak akhirnya padahal gue pikir-pikir dari dulu sebenernya gue bisa gue gak perlu tunggu gue holly dulu untuk mulai Bible study sebenernya dan gue gak dapet itu dari dulu jadi sekarang gue kayak oh kenapa baru sekarang ya gitu tau gitu dia udah buku keberapa iya bener-bener kayak apa ya mungkin beberapa orang ngerasain kalau mereka punya resolusi tapi belum berhasil ya menurut gue ya sama kayak Fadil tadi kan ngasih tau kalau misalnya dia selama 5 tahun akhirnya dia berhasil jadi dia keep going aja jalanin aja terus ya selama ada tau gambaran luasnya nanti di akhir lo mau jadi kayak apa coba lagi coba lagi lo juga hidup gak ada coba lagi ya gak sih kalau semua orang sukses enak apa hidup kita ya terima kasih lah ya ya kalian tuh tipe orang yang membuat resolusi itu tuh perlu terus kejalanan kayak minta pendapat atau gak ya ini pilihan gue ya udah dulu sih gue apa-apa sendiri dulu kayak memutusin apapun tuh sendiri tapi sekarang mungkin karena gue sama Justin udah mulai agak ada arah keserius jadi apapun yang gue ambil tuh pasti gue ngobrol dulu sama Justin gitu walaupun kayak suara dia dia akan cuma berpengaruh 30% sama pilihan gue tapi seenggaknya gue nanya dan gue konsultasi dan gue menyampaikan apa yang mau gue lakukan hari ini eh tahun ini gitu gue sendiri nice gue sendiri karena gue belum ada kayak yang belum ada yang kayak lo kan udah tau nih lo mau kemana Justin jadi kayak kalo lo mau ngambil rumah ya lo tau eventually itu akan jadi kayak nomor 2 gitu dan lain-lain jadi mungkin itu kenapa lo konsultasi kan kalo gue kan kayak terus sama Ryan kan masih sama-sama yaudah kita masih sangat muda-muda banget sebenernya Ryan enggak sih Ryan tuh kayaknya gak muda banget sih Ryan emang iya sih iya kan tapi mukanya iya gue gak ngomongin mukanya aja gue ngomongin tahun lahirnya jadi kalo liat gue gue liat dia gue tuh sama kayak awas kecil mah tahun lagi dia nikahnya gitu loh kalo liat mukanya ngerti gak sih hmm tapi gak pokoknya kayak sekarang gue kayak yang penting gue liburan dulu yang banyak bener gue sangat seneng dulu gitu loh jadi belum ada nothing serius mungkin kalo nanti kedepannya akan ada hal-hal yang serius pasti itu sih gak kalo kayak Hana gue pasti Sarah ya sendiri gue gila sendiri sih karena gue udah terbiasa mandiri dari dulu kayak apa-apa selalu gue putusin sendiri jadi yaudah gue ngerima bukannya selain itu karena emang lo gak ada pasangan untuk tuker betul itu betul gue gimana ya ya tapi adanya-adanya pasanganku dia akan menjadikan dia untuk nge-design hidup gue gitu loh maksudnya ya bener ya karena ya yaudah gue mulai semuanya kali ya beberapa pilihan yang emang krusial yang gak bisa lo ambil keputusannya sendiri baru lo tanyain gitu kali ya kayak kemaren gue nyariin lokasi jadi titik dimana gue harus nambil rumah dimana iya duitnya segini dimana cariin dimana lo mau Bekasi Bintaro Pondok Indah gue jual ginjal gak mungkin kayak dimana gitu kayak nyari-nyari nyari-nyari ketemu kalo gitu lebih ke Apple ya itu decisional kan udah kayak mau married gitu iya makanya kalo gue nanti udah married ya baru gue ada yang gue ojak tuker pikiran iya jadi sendiri tapi buat temen-temen yang masih kayak gak tau kapan kawinnya sama pacarnya gitu ya maksudnya kalo emang belum yakin-yakin banget sama pacarnya putusannya bukan lanjir jangan bangun rumah bareng jangan bangun rumah bareng lanjir sumpah 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 jangan itu kayak itu komitmen lo seumur hidup kayak lo dibanding dibanding lo tunangan dituker cincin gitu ya kayak sorry misalnya kayak cincin 10 juta gitu kan lo bangun rumahnya berapa duit lo di rumah yang kalo lo walk out from this relationship ya lo udah gak dapet apa-apa di rumah ini gitu kecualitas lo mau ngerebutin kayak kata gunung gini gitu ya cu Hannah tuh kayak lucu gitu loh karena kita kayak belum kepikiran gitu jadi kalo dari Hannah tuh lucu gak tau seru 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 lucu kok oke jadi kalo kalian punya resolusi atau yang udah kalian capai tahun ini kalian comment biar kita baca-bacain di bawah terus apa yang ongoing kalian mau capai di tahun ini juga kalian bisa comment juga di bawah nanti kita bakal baca-bacain oke dan buat temen-temen thank you banget buat yang udah nonton video kita hari ini share tentang resolusi kita di tahun 2022 thank you for the support gua mau ngomong apa ya thank you for watching jangan lupa buat subscribe share, like, dan comment oke see you on the next video bye-bye bye-bye bye-bye